Bagi anda penggemar durian, belum lengkap rasanya jika belum mencicipi rasa dari salah satu jenis durian ini, namanya durian mentega. Varietas durian ini dihasilkan di dua daerah penghasil durian di Kabupaten Pekalongan, yaitu Karanganyar dan Doro. Seperti apa rasanya berikut lebutannya? Seperti inilah penampilan durian mentega, yang konon hanya ada di Kecamatan Karanganyar, tepatnya dari Salegokalong. Sepintas, durian ini tidak jauh berbeda dengan buah durian lainnya. Namun setelah kulit buahnya dibuka, maka tampaklah deretan daging buah berwarna kuning mentega, dengan aroma sangat harum beserta cukup menyengat. Buah ini lumayan sulit ditemukan karena hanya ada beberapa pohon saja. Menurut salah satu pemilik Skalegius pengepul buah durian yang ada di Salegokalong, Halihairiyah, durian mentega yang umum dijual memiliki ciri berbentuk buah yang lonjong. Warna kulitnya dominan kelabu, dagingnya tebal, dan tekstur buahnya lembut. Bila sudah masuk di mulut, tentunya bisa membuat penikmatnya melayang karena manisnya. Sehari kalau sepi paling enggak 70-an, tapi kalau rame mencapai 200 beji. Terus kalau harga sendiri dari mulai berapa sampai berapa? Harga relatif murah, mas. Yang kecil 10, yang besar banget 200 juga pernah jual. Ya, biasa standar-standar 50-40 ada. Musim buah durian di Kabupaten Pekalongan dimulai saat memasuki bulan September hingga Februari, di mana puncak masa panen durian mulai pertengahan Desember hingga awal Januari. Satu buah durian termurah dihargai 10.000 rupiah, sedangkan termahal yang pernah dijual seharga 200.000 rupiah. Dan penikmatnya datang dari sekitar Pekalongan, Pemalang, Batang, Kendal, dan Banjarnegara. Dalam satu hari buah durian yang terjual rata-rata 70 butir hingga 250 butir. Jumlah tersebut akan meningkat bila ada besaran dari luar kota. Beli satu bandel sih, isi 10, 10, 11. Berapa harganya? 250 ya? Emang suka durian? Suka. Jadi beli banyak apa? Buat makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng? Iya. Beli banyak buah durian saat sekarang ini, membuat dua kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan tersebut ramai dikunjung oleh wisatawan lokal. Biasanya, selain berburu durian mereka akan menikmati pemanangan alam atau pergi berwisata. Rencananya di pertengahan bulan Januari warga setempat akan mengelar festival durian seperti tradisi dua tahun sebelumnya. Yang mampu menyedot puluhan ribu pengunjung dari luar daerah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.